Kita lanjut hadis kutsi, one day one hadis kutsi Dari Ibn Abbas, ia berkata Tadkala ayat mengenai hutang pihutang diturunkan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya manusia yang pertama kali menyangkal adalah Nabi Adam AS Sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam Dia mengusap punggungnya lalu mengeluarkan darinya keturunannya hingga hari kiamat Lalu ditampakkan keturunannya itu kepadanya Di antara mereka ada yang wajahnya memancar indah berseri-seri Adam pun bertanya, wahai Tuhanku, siapakah ini? Allah menjawab, ini anakmu Daud Adam bertanya lagi, wahai Robku berapa umurnya? Maka Allah menjawab, umurnya itu adalah 60 tahun Maka Adam berkata, ya Allah tambahkan umurnya Allah menjawab, tidak kecuali aku menambahkan dari umurmu Umur Adam adalah 1000 tahun Maka ditambahkan padanya 40 tahun Jadi umurnya Adam 960 Maka Allah menetapkan dengan suatu ketetapan dan disaksikan oleh para malaikat Ini kisahnya Nabi Adam itu setiap hari menghitung usianya Ketika menginjak di usia 960 Ajal sudah tiba, karena 40-nya dikasih ke Nabi Daud Malaikat maut menghampiri, wahai Adam waktu anda sudah habis Ajal anda tiba, boh Apa? Aku masih ngitung kurang 40 tahun lagi Dulu jidengankan Sudah ngasih umur anda ke Nabi Daud Adam menyangkal Nah inilah, hikmahnya adalah setiap ada perjanjian Harus ada bukti tertulis Hikmahnya dalam kisah ini seperti itu Jadi Nabi Adam menyangkal Dan menolak Menolak mati Akhirnya 1000 tahun dia usianya Seperti itu Semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih